Meskipun klan Rakun Emas adalah keluarga kerajaan dari ras iblis, garis keturunan mereka mulia dan kuat. Namun dalam seribu tahun terakhir, jumlah anggota klan Rakun Emas telah menurun, bakat mereka juga melemah, dan kekuatan serta prestise mereka tidak sebaik sebelumnya. Karena itu, Kun Wu sangat bersemangat saat mengetahui bahwa Jika berasal dari klan Rakun Emas. Selain itu, garis keturunan dan kemurnian kekuatan iblis Jika tidak kalah dengan miliknya. Di klan Rakun Emas, dia adalah seorang jenius top. Dengan sedikit pelatihan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Yuan. Dia bahkan mungkin mencapai spirit Revinemen Realm dan menjadi pusat kekuatan Demon Emperor. Dalam kegembiraannya, Kun Wu secara alami memutuskan untuk membawa Jika kembali dan merawatnya dengan baik. Namun, Jitiansing mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan Ouyang Ming. Jitiansing menatapnya tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, Kun Wu, apa maksudmu? Apakah Anda ingin membawa Jika pergi? Kun Wu memandangnya dengan ragu dan bertanya balik, Jika adalah anggota klan saya. Tentu saja, saya ingin membawanya pergi. Bukankah begitu? Selain itu, Anda tidak dapat menyelamatkannya, apalagi membantunya menjadi lebih kuat. Hanya aku yang bisa melakukannya. Kun Wu menerima begitu saja dan nadanya keras dan mendominasi. Jangan pernah memikirkannya. Jitiansing menolak dengan datar dan berkata dengan tegas, bahkan jika keke berasal dari klan Rakun Emas, dia memiliki hak untuk memilih. Sekarang dia tidak sadarkan diri, saya akan membuat keputusan untuknya. Dia tidak bisa menerima identitas iblis, dan tidak mungkin dia pergi bersamamu. Keke memiliki orang tua dan kerabat yang merupakan keluarga kerajaan-kerajaan King Yun. Dia juga memiliki kita sebagai sahabatnya. Tapi dia tidak ada hubungannya denganmu. Apa hak Anda untuk membawanya pergi? Yaner dan Kian Yue mengangguk setuju. Itu benar. Kun Wu, meskipun kamu adalah pangeran iblis, kamu tidak bisa terlalu sombong. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan kami. Kun Wu, Jike tidak akan pernah pergi denganmu. Menyerahlah. Wajah Kun Wu menegang dan amarah melintas di matanya. Jika orang lain berani menghentikannya, dia tidak akan peduli dengan pemikiran dan keputusan mereka. Dia akan dengan paksa membawa Jike pergi. Namun, dia tahu betul bahwa Ji Tian Xing bukanlah ahli biasa. Meskipun dia tidak berada di tahap asal surga, dia lebih kuat dari ahli tahap asal surga. Jika dia ingin bertindak sembrono, dia pasti harus bertarung sengit hari ini. Segalanya juga akan menemui jalan buntu, yang tidak akan menguntungkannya sedikitpun. Memikirkan hal ini, Kun Wu menekan amarah di dalam hatinya dan dengan sabar menjelaskan. Ji Tian Xing, aku sudah membuatnya sangat jelas. Jika adalah anggota klan rakun emas dan jelas bukan manusia. Dia jelas bukan putri dari dinasti Royal Azure dan tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cermin bundar yang sederhana dan tanpa hiasan dari cincin spasialnya. Ini adalah harta rahasia klan Yao saya, cermin reinkarnasi tujuh harta karun. Ini dapat melihat melalui garis keturunan klan Yao dan kehidupan masa lalu dan masa kini mereka. Pandangan semua orang tertuju pada cermin reinkarnasi tujuh harta karun, mengerutkan kening saat mereka mengukurnya. Mereka melihat cermin itu seukuran dua telapak tangan dan seluruhnya berwarna perunggu. Bagian depan cermin adalah permukaan cermin buram sedangkan bagian belakangnya diukir dengan pola dan pola misterius. Pinggiran sudah dipakai halus. Sekilas, cermin ini adalah harta karun kuno yang telah mengalami ribuan tahun dan memancarkan aura kuno dan misterius. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka yang lahir sebagai klan Yao akan menjadi klan Yao untuk selama-lamanya. Saya akan membiarkan Anda melihat kehidupan masa lalu ji ke sekarang sehingga Anda akan tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Saat kun Wu berbicara, dia mengeksekusi teknik rahasia klan Yao. Dia memegang cermin reinkarnasi tujuh harta karun di tangan kirinya dan membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. Dengan lambayan tangannya, dia menembakkan sinar ke cemerlangan perak dan menyuntikkannya ke cermin reinkarnasi tujuh harta karun. Sesaat kemudian, dia selesai dengan tekniknya dan cermin reinkarnasi tujuh harta karun juga menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan. Ketika dia memegang cermin reinkarnasi tujuh harta karun dan mengarahkannya ke jike, cermin itu meledak dengan energi misterius tak terlihat yang menyelimuti jike. Permukaan cermin buram dari cermin juga menyala dengan cahaya perak, membentuk layar cahaya perak. Penampilan dan adegan kehidupan masa lalu ji ke akan segera muncul di layar lampu perak. Tidak hanya mata kun Wu dipenuhi dengan antisipasi, Jitian Singh, Yaner, dan Qian Yue juga menatap tajam ke permukaan cermin. Namun, semua orang menunggu seratus nafas penuh waktu dan tidak melihat adegan kehidupan masa lalu ji ke muncul. Di permukaan cermin-cermin, hanya ada kabut putih kabur. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat. Jitian Singh segera mengerutkan kening dan menatap kun Wu dengan curiga. Qian Yue melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, Tes! Masih harta rahasia klan Yao! Melihatmu menyombongkan diri dan bertingkah sangat misterius, kupikir itu sangat ajaib. Yaner juga cemberut dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, Tes! Tes! Masih putra kaisar, sebenarnya mempermainkan orang lain. Kun Wu merasa malu sekaligus bingung. Wajahnya yang malu menjadi pucat saat dia mengukur cermin dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Penguasa ini telah menggunakan cermin reinkarnasi tujuh harta karun ini berkali-kali. Ia bekerja setiap saat. Bagaimana bisa tidak mendeteksi kehidupan masa lalu jika Dia mencoba berulang kali dua kali, tetapi masih tidak dapat mendeteksi kehidupan masa lalu jika Cermin masih menunjukkan kabut putih. Bagaimana bisa begitu aneh? Penguasa ini tidak percaya. Karena saya tidak dapat mendeteksi kehidupan masa lalu Anda, Maka penguasa ini akan melihat kehidupan Anda saat ini. Kun Wu mengerutkan kening dan menggunakan teknik rahasia lagi, Mengirimkan cahaya perak ke cermin reinkarnasi tujuh harta karun. Kali ini, dia akhirnya berhasil. Cermin reinkarnasi tujuh harta karun akhirnya bereaksi. Di permukaan cermin-cermin, layar cahaya yang dipadatkan oleh cahaya perak muncul, Menunjukkan sebuah gambar. Dalam gambar tersebut, ada sebuah gunung yang mengjulang tinggi Yang dipenuhi dengan energi spiritual. Di kaki gunung, ada sungai yang berkelok-kelok seperti sabuk batu giyok. Di tengah gunung, ada sebuah kuil sederhana dan megah yang penuh dengan dupa. Itu disebut kuil guang ling. Pada saat ini, ada penjaga kehormatan kerajaan yang agung berjalan dari tengah gunung ke kaki gunung. Di antara ratusan orang, ada lebih dari 20 pengawal kerajaan yang membawa kereta naga emas dan bertatahkan batu giyok. Di kereta naga duduk seorang pria parubaya mengenakan jubah naga emas dan seorang selir kekaisaran yang anggun. Kaisar dan selir kekaisaran jelas baru saja membungkuk kepada Buddha dan hendak meninggalkan kuil guang ling. Saat ini, penjaga kehormatan sedang berjalan di jalan resmi batu biru di kaki gunung. Di sungai sebelah jalan resmi, tiba-tiba muncul seekor ikan koi emas sepanjang 5 sampai 6 meter. Ikan koi emas besar itu tidak takut pada manusia. Perlahan berenang menyeberangi sungai dan berhenti di pinggir jalan resmi. Ikan koi mewakili tanda-tanda keberuntungan, dan ikan koi emas sebesar itu jarang terlihat dalam seribu tahun. Itu berarti keberuntungan dari surga. Penjaga kehormatan segera berhenti. Kaisar dan selir kekaisaran di kereta naga juga terkejut. Beberapa penjaga kerajaan turun ke tepi sungai untuk memeriksa situasi dan menemukan bahwa ikan koi emas membawa cangkang besar di punggungnya. Beberapa penjaga kerajaan bekerja sama untuk melepaskan cangkangnya. Ikan koi emas kemudian menyelam ke dalam air dan menghilang. Ketika penjaga kerajaan membuka cangkangnya, mereka menemukan bahwa ada bayi perempuan yang putih dan lembut terbaring di dalam cangkang tersebut. Untuk sesaat, seluruh penjaga kehormatan terkejut. Para penjaga kerajaan dengan cepat membawa cangkang itu ke depan kereta naga dan menyerahkannya kepada kaisar dan selir kekaisaran. Melihat bayi perempuan yang lucu tidur nyenyak di dalam cangkang, kaisar senang dan dengan senang hati menggendong bayi perempuan itu. Anehnya, bayi perempuan yang sedang tidur nyenyak itu langsung terbangun setelah digendong oleh kaisar. Selain itu, dia tidak hanya tidak menangis, dia bahkan menunjukkan senyum bahagia kepada kaisar dan selir kekaisaran. Hal langkah seperti itu membuat kaisar dan selir kekaisaran sangat bersemangat. Kaisar memeluk bayi perempuan itu dan memandang ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan dengan bersemangat. Lebih dari seratus penjaga kehormatan berlutut dan bersujud ke langit. 512. Gambar dicermin reinkarnasi tujuh harta secara bertahap menghilang. Semua orang sepertinya mengerti sesuatu ketika mereka melihat ini. Jitiansing mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berbisik pada dirinya sendiri. Aku tiba-tiba teringat bahwa gambar tadi sangat mirip dengan legenda dinasti kerajaan Azure. Sekitar 10 tahun yang lalu, kaisar dinasti royal Azure memiliki seorang selir tercinta. Setelah dia dianugerahi gelar selir kekaisaran, dia tidak bisa melahirkan anak selama bertahun-tahun. Belakangan, setelah pemeriksaan berulang kali oleh tabib kekaisaran istana, mereka menemukan bahwa tubuh selir kekaisaran tidak normal dan dia dilahirkan tidak subur. Karena tidak ada obatnya, selir kekaisaran memohon kepada kaisar dinasti Azure kerajaan untuk mengikutinya ke kuil Guangling untuk berdoa agar surga memberinya seorang anak. Pada akhirnya, ketulusan selir kekaisaran menggerakkan langit. Tidak lama setelah dia dan kaisar selesai berdoa, dia hamil dan melahirkan seorang putri kecil yang cerdas dan lucu. Pada titik ini, nada suara Jitian Singh sedikit rumit. Putri kecil yang diberikan surga kepada selir kekaisaran adalah keke. Tahun itu, masalah ini menyebar ke seluruh kota kekaisaran untuk sementara waktu dan menyebabkan banyak orang membicarakannya. Tapi untuk beberapa alasan, ibu keke, selir kekaisaran, meninggal dalam waktu kurang dari dua tahun. Asal-usul ke juga dilarang oleh istana dan tidak ada lagi yang boleh membicarakannya. Sekarang tampaknya gambar tadi agak konsisten dengan legenda. Namun, kekebukanlah anak selir kekaisaran. Dia dibawa oleh seekor koi. Wajah Yaner penuh keterkejutan dan dia menganggup kagum. Aku tidak menyangka asal-usul Junior Jike begitu misterius dan aneh. Kaisar berdoa kepada Buddha dan seekor koi membawa bayi dari sungai. Ini seperti dongeng. Kian Yue menyipitkan matanya dan melirik Kun Wu. Dia berkata dengan nada main-main, karena Jike berasal dari klan rakun emas, mengapa dia muncul di dinasti Royal Azuray setelah dia lahir. Dia juga terbaring di dalam cangkang dan dibawa keluar dari air oleh seekor koi. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Aku takut ada masalah besar. Kun Wu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, itu benar. Asal-usul Jike memang agak aneh. Aku tahu pasti ada cerita tersembunyi dan liku-liku. Oleh karena itu, setelah saya membawa Jike pergi, saya pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini dan mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Jitian Singh memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan nada serius dan tidak perlu dipertanyakan lagi, Kun Wu, aku sudah mengatakannya. Bahkan jika keberasal dari suku rakun emas, kamu tidak akan bisa membawanya pergi hari ini. Apakah dia tinggal atau pergi? Hanya dia yang bisa memutuskan. Tidak ada yang bisa memaksanya. Kun Wu menatapnya dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Jitian Singh, apakah kamu benar-benar akan menghentikanku? Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Tentu saja, Jitian Singh berkata dengan nada nyaring. Kun Wu mengerutkan alisnya dan menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra dalam diam sejenak, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Sangat bagus. Sungguh beruntung jika memiliki teman dekat sepertimu yang melindunginya. Untuk sementara aku tidak bisa membawanya pergi dan membiarkan dia membuat pilihannya sendiri. Namun, Anda harus ingat untuk memberitahu dia bahwa jika dia menemui bahaya atau masalah di masa depan, dia bisa datang ke Star Moon Manor untuk menemukan saya. Kun Wu mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi serius. Dia kemudian mengeluarkan botol batu giyok putih kecil dan menyerahkannya kepada Jitian Singh. Ada tiga pil khusus di sini. Jika monster Ki Ji kemeletus lagi dan dia menghadapi bahaya, dia bisa meminum pil ini untuk meredakannya. Setelah mengatakan itu, Kun Wu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia segera meninggalkan klir jadekor. Jitian Singh memegang botol giyok putih kecil dan memperhatikan punggung Kun Wu saat dia pergi. Tatapan sengit di matanya berangsur-angsur memudar. Melihat situasi jika stabil dan tidak ada masalah besar untuk saat ini, dia membiarkan Yaner dan Kian Yue kembali berkultivasi. Dia tinggal di kamar jika dan duduk di tempat tidur untuk berkultivasi. Dia juga merawat jika yang tidak sadarkan diri. Tanpa sadar, beberapa jam telah berlalu. Saat itu larut malam, jade pura garden gelap dan sangat sepi. Saat ini, jika akhirnya terbangun dan perlahan membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih di dalam ruangan. Dia diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak melihat penampilanku. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat ke tempat tidur, dia melihat Jitian Singh duduk di tempat tidur sedang berkultivasi. Pada saat itu, jika sepertinya disambar petir, tubuhnya tiba-tiba menegang dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Ah, Jitian Singh GG, kamu, kenapa kamu di sini? Dia tanpa sadar berteriak ketakutan, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi panik, dan hatinya langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Jitian Singh terkejut bangun. Dia membuka matanya dan menatapnya, mengungkapkan ekspresi keprihatinan. Keke, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jika menatapnya dengan air mata berlinang, dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan mundur ke sudut tempat tidur. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi pipi dan telinga emas kecilnya. Namun, dia tidak ingin memperlihatkan cakarnya yang lembut. Dia dengan cepat menoleh ke sudut ruangan dengan punggung menghadap Jitian Singh. Tidak, Jitian Singh GG, cepat berbalik. Jangan lihat aku. Namun, dia hanya ingin menutupi cakar dan telinganya. Dia tidak menyadari bahwa ketika punggungnya menghadap Jitian Singh, ekor emasnya yang halus muncul di depan Jitian Singh. Tiansing GG, cepat keluar. Aku mohon padamu. Air mata jika mengalir keluar dari matanya. Suaranya juga terisak. Dia cemas, tak berdaya, dan sedih. Dia bingung. Dia tidak bisa menerima bahwa dia telah berubah menjadi iblis. Dia tidak ingin orang yang dia cintai melihat penampilannya yang paling jelek. Jitian Singh secara alami memahami perasaannya. Dia berdiri dan duduk di sampingnya. Dia menghiburnya dengan lembut. Keke, kami tumbuh bersama. Kami adalah kekasih masa kecil. Kami adalah teman terbaik di dunia. Tidak peduli apa yang kamu alami, tidak peduli perubahan apa yang kamu alami, kamu akan selalu menjadi putri kecil yang lucu di hatiku. Saat dia berbicara, dia menekankan tangannya di pundaknya dan membalikannya untuk menghadapnya. Jika menghadapinya, tapi kepalanya terkubur di dadanya. Dia tidak berani melihat ekspresi atau matanya. Dia sangat ketakutan dan takut melihat ekspresi kecewa atau tatapan menghina Jitian Singh. Namun, Jitian Singh melanjutkan. Keke, garis keturunan dan latar belakangmu bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Identitas iblis ditentukan dari generasi ke generasi. Namun, Anda dapat memilih untuk menghadapinya dengan berani dan memperlakukan kami, teman Anda, seperti biasa. Jika kami kecewa padamu suatu hari nanti, itu bukan karena kau berubah menjadi iblis. Itu karena Anda sengaja menjauhkan diri dari kami dan tidak mau menghadapi kami. Apakah Anda mengerti? Jika berhenti menangis, dia menundukkan kepalanya dalam diam untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia mengumpulkan keberanian untuk menatap Jitian Singh. Dia menatap mata Jitian Singh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia bertanya, Tiansing GG, saya. Saya telah berubah menjadi penampilan ini. Apakah Anda benar-benar tidak membenci saya? 513. Telinga Jika dicubit oleh Jitian Singh. Kesedihan, ketakutan, dan ketidakberdayaannya dengan cepat menghilang. Dia sedikit pemalu dan tidak nyaman. Dia berjuang sedikit dan bertanya dengan ragu-ragu dengan suara rendah, Kakak Tiansing, apakah kamu benar-benar berpikir? Dia manis. Jitian Singh menganggup dan terkekeh, tentu saja. Dan dia bahkan lebih manis dari Qian Yue. Begitu suaranya jatuh, suara mara Qian Yue datang dari luar pintu. Jitua, Anda seorang pria yang melupakan teman-temannya untuk seorang gadis. Beraninya kau berbicara buruk tentang dia di belakang punggungnya. Segera setelah itu, Qian Yue dan Yaner dengan cepat memasuki ruangan. Yaner menatap Jika dengan prihatin, sementara Qian Yue menatap Jitian Singh dengan marah. Jitian Singh tersenyum canggung dan menyentuh ujung hidungnya, tidak menjelaskan apapun. Ketika Jika melihat Yaner dan Qian Yue, dia mundur dengan tidak percaya diri dan ingin menutupi tangan dan ekornya dengan selimut. Dia baru saja tenang setelah perubahan mendadak, jadi hatinya masih sangat sensitif. Namun, Jitian Singh, Yaner, dan Qian Yue semuanya menghiburnya, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saat emosi Jika meredah, Jitian Singh mengeluarkan botol giyok putih yang diberikan Kun Wu kepadanya dan menyerahkannya kepada Jika. Ke, Kun Wu baru saja datang dan menjelaskan situasinya dengan jelas kepada kami. Kamu memang iblis, dan kamu berasal dari klan yang sama dengan Kun Wu. Anda dari klan Rakun Emas yang mulia. Jitian Singh memberitahu Jika kebenaran tentang masalah ini dan menjelaskannya secara mendetail. Dia juga memberitahunya apa yang dikatakan Kun Wu sebelum dia pergi. Ke, ke, ini adalah kebenaran dari masalah ini. Ada sangat sedikit orang di klan Rakun Emas, jadi ketika Kun Wu mengetahui bahwa Anda berasal dari klannya, dia ingin membawa Anda pergi. Saya tidak setuju dengan masalah ini. Anda harus menunggu sampai Anda bangun dan membuat keputusan sendiri. Jika tidak bisa menerima kebenaran dan kenyataan untuk sementara waktu, dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak, aku sama sekali tidak tahu Kun Wu itu. Aku tidak akan pernah pergi bersamanya. Tian Singh GG, apapun yang terjadi, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda selamanya. Anda adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki di Central State. Tidak peduli apa, aku tidak akan meninggalkanmu. Jitian Singh tersenyum dan mengangguk. Dia menghiburnya dengan lembut, oke, selama kamu membuat pilihan, aku akan mendukungmu. Aku tidak akan pernah memaksamu melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Ya, jika buru-buru mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, aku akan menulis surat dan mengirimkannya kembali ke Kerajaan King Yun. Saya ingin bertanya kepada ayah kekaisaran siapa saya. Jitian Singh sedikit menganggup dan berkata, itulah yang harus saya lakukan. Masalah penting seperti itu harus diklarifikasi. Baiklah, ke, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Beristirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Dia mengatakan beberapa patah kata kepada Jika sebelum pergi bersama Qian Yue dan Yaner. Dia tahu betul bahwa Jika hanyalah seorang gadis berusia 15 tahun. Dia butuh waktu sendirian untuk menenangkan diri setelah perubahan drastis seperti itu. Kedamaian dipulihkan di Clear Jade Court. Selama beberapa hari berikutnya, Jika tinggal di kamar untuk memulihkan diri. Energi iblis di tubuhnya tidak beraksi lagi. Jitian Singh melihat bahwa kondisinya telah stabil dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya ada 20 hari tersisa sebelum pemilihan permaisuri surgawi. Waktu sangat penting. Dia hanya ingin menerobos ke Sky Origin Stage sebelum hari itu tiba. Meskipun Jitian Singh tidak bertarung dengan Long Yun Xiao, dia tahu bahwa Long Yun Xiao sudah berada di Sky Origin Stage. Dia juga tahu bahwa Long Yun Xiao telah mencapai Sky Origin Stage 2. Dia juga memiliki banyak kartu truf dan teknik rahasia. Kekuatan tempurnya pasti sangat kuat. Dia hanya bisa memenangkan pertarungan dengan Long Yun Xiao. Dia tidak bisa kalah. Hanya ketika dia menerobos ke Sky Origin Stage, dia dapat menjamin bahwa tidak ada yang salah. Di ruang rahasia yang remang-remang, Jitian Singh duduk bersila di tengah arai pengumpulan roh. Matanya tertutup saat dia diam-diam berkultivasi. Tubuhnya seperti pusaran air atau giyok spiritual yang sempurna, terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi di udara. Di istana pedang di tubuhnya, 18 vena pedang dan 108 titik akupuntur melonjak dengan kekuatan inti sejati. Itu seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Dia terus berkultivasi satu siklus demi satu. Dia menggunakan kekuatan inti sejati yang kuat untuk menyempurnakan vena pedang dan titik akupuntur. Dia terus memperkuat kekuatan embryo pedang. Seiring waktu berlalu, kekuatannya perlahan meningkat. Fondasi seni bela dirinya juga semakin kokoh. Namun, dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama 10 hari. Kekuatannya menjadi lebih dalam, tapi dia masih tidak bisa menyentuh belenggu tahap asal langit. Dia bahkan tidak bisa menyentuh belenggu Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa menembus belenggu? Dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia bisa menembus ke Sky Origin Stage. Pagi-pagi sekali, Jitiansing masih berkultivasi di ruang rahasia. Tiba-tiba, suara berat dari Burial of Heaven terdengar di benaknya. Nak, mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk membuka jalan lain dan mengubah arah kultivasimu. Ketika Jitiansing mendengar suara pemakaman surga, dia berhenti dan mengakhiri kultivasinya. Dia berkomunikasi dengan Burial of Heaven dalam pikirannya. Dia bertanya, Pemakaman surga, apakah kamu sudah bangun? Anda telah memulihkan diri begitu lama. Apakah Anda sudah memulihkan kekuatan Anda? Sejak dia bertarung dengan Demon Emperor, kekuatan Burial of Heaven telah rusak parah. Selama beberapa bulan terakhir, dia tidur di makam Kenshin. The Burial of Heaven menjawab dengan singkat, Tidak ada yang serius. Itu bagus. Jitiansing menanggapi. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Pemakaman surga, barusan Anda meminta saya untuk mengubah arah kultivasi saya. Apa maksud Anda? Pemakaman surga berkata dengan suara yang dalam, Dao bela diri seperti Dao pedang. Anda harus memiliki tekad dan kemauan untuk bergerak maju dengan berani. Terkadang, Anda harus mengambil jalan yang tidak konvensional. Anda sekarang berkultivasi dalam pengasingan untuk memperkuat fondasi Marsial Dao Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Semoga bisa menembus Sky Origin Stage dengan lancar. Ini adalah jalan yang benar dari Marsial Dao. Itu juga salah satu cara untuk menerobos ke Sky Origin Stage. Namun, metode kultivasi Anda dengan meneteskan air untuk menembus batu benar-benar menghabiskan terlalu banyak waktu. Mungkin setelah 3 hingga 5 tahun kultivasi, Anda akan dapat menembus tahap Sky Yuan. Tetapi Anda tidak punya banyak waktu. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan setuju. Itu benar. Aku akan menantang Long Yun Xiao di pagoda surga kiamat dalam setengah bulan. Pertarungan itu tidak hanya terkait dengan masa depanku dan Yun Yao, tapi juga apakah aku bisa memasuki Monarch Mansion. Itu bahkan terkait dengan hidup dan matiku. Saya hanya punya waktu setengah bulan, tapi saya hanya bisa menang, bukan kalah. The Burial of Heaven berkata dengan lantang, karena kamu hanya memiliki waktu setengah bulan, semakin banyak yang harus kamu coba. Anda telah mengembangkan tingkat kedelapan hati pedang sebelumnya. Sekarang, tubuhmu sebanding dengan kultivator Sky Origin Stage. Jika Anda ingin menerobos ke Sky Origin Stage, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Apa perbedaan antara Anda dan seorang kultivator Sky Origin Stage? Apa kekuranganmu? Ji Tian Xing tertegun. Dia menjawab tanpa ragu, tubuhku telah mencapai tahap asal langit. Yang kurang dariku adalah esensi sejati. Seorang kultivator tahap asal langit dapat mengontrol kekuatan lima elemen, tetapi saya telah menguasai esensi sejati dari logam dan api. The Burial of Heaven berkata dengan nada bersyukur, itu benar. Kamu benar-benar memahaminya. 514 Petunjuk dan saran Burial of Heaven memungkinkan Ji Tian Xing melihat cahaya di ujung terowongan. Meskipun metode ini bertentangan dengan akal sehat dan terdengar agak tidak masuk akal. Seniman bela diri biasa pertama-tama akan mencapai tahap asal langit sebelum dapat mengolah esensi sejati dari atribut lain dan secara bertahap menguasai kekuatan lima elemen. Namun, metode Burial of Heaven adalah kebalikan dari apa yang diharapkan. Ji Tian Xing harus mengolah kekuatan lima elemen terlebih dahulu sebelum menerobos ke tahap asal langit. Seniman bela diri biasa tidak akan pernah berani melakukan hal yang bertentangan dengan akal sehat dan membalikkan urutan kultivasi. Begitu terjadi kecelakaan, itu akan menyebabkan kerusakan pada yayasan seni bela diri. Dalam skenario kasus terbaik, kultivasi seseorang akan turun drastis, dan dalam skenario terburuk, seseorang akan menjadi gila dan kehilangan kultivasinya dalam semalam. Tapi Ji Tian Xing berani mencobanya dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengambil risiko dan mengolah kekuatan lima elemen. Karena dia berbeda. Meskipun dia belum mencapai tahap asal langit, tubuhnya sudah sebanding dengan seniman bela diri tahap asal langit dan dapat menahan kekuatan lima elemen. Apalagi dia sudah menguasai kekuatan logam dan api, jadi dia punya landasan tertentu. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing berterima kasih kepada Burial of Heaven. Pemakaman surga, terima kasih atas pengingat dan petunjuk Anda. Setelah berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Oh benar, pemakaman surga, apakah Kenshin juga menggunakan metode aneh ini ketika dia menerobos ke tahap asal langit? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, seberapa luar biasa bakat Kenshin. Kemacetan dan belenggu seni bela diri bagi seniman bela diri biasa adalah jalan yang mulus baginya. Apalagi ketika saya memiliki kesadaran, dia sudah mencapai tahap yang dekat dengan Tuhan, jadi bagaimana saya tahu apa yang terjadi padanya ketika dia masih muda? Ji Tian Xing agak terkejut ketika mendengar ini, dan hatinya dipenuhi rasa iri. Seberapa bagusnya jika aku bisa memiliki bakat luar biasa Kenshin. Burial of Heaven berkata dengan sungguh-sungguh, dalam waktu kurang dari setahun, Anda telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap inti asal dari tahap asal sejati dan akan melangkah ke tahap asal langit. Di seluruh profound sky kontinen, mungkin tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan bakat yang begitu mengejutkan. Bahkan dibandingkan dengan Kenshin, kamu sedikit lebih baik. Nak, kamu harus puas. Ji Tian Xing menjawab, mungkin begitu, tapi saya terdesak waktu. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya hanya ingin mencapai tahap asal langit secepat mungkin dan mengalahkan Long Yun Xiao. Hanya dengan begitu saya dapat menyelesaikan semua masalah saya. Burit Heaven merespons dan kemudian terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ji Tian Xing juga bangkit dan meninggalkan ruang rahasia untuk mencari Raja Binatang. Seperempat jam kemudian, dia memasuki rumah tempat tinggal Raja Binatang. The Beast King saat ini sedang mengajari Kian Yue Satu Set Teknik Kultivasi. Melihat Ji Tian Xing tiba, dia membawanya ke ruang tamu untuk mengobrol. Setelah mereka berdua duduk di aula tamu, Raja Binatang menaksirnya dan tersenyum. Tian Xing, kamu telah berkultivasi dalam pengasingan selama 10 hari. Kekuatanmu meningkat lagi. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata, Senior, saya datang untuk mencari Anda karena masalah kultivasi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Raja Binatang menganggup dan berkata, Bicaralah terus terang jika kamu ragu. Orang tua ini pasti akan memberitahumu semua yang dia tahu. Ji Tian Xing tidak bertele-tele dan berkata langsung, Senior, saya telah terjebak di tingkat ke-9 dari tahap inti asal selama beberapa bulan, dan telah sangat terbelenggu oleh Marsial Dao. Saya tidak dapat melakukannya menerobos ke tahap asal langit untuk waktu yang lama. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan mengolah energi lima elemen terlebih dahulu dan meminjam metode ini untuk menerobos belenggu. Oh! The Bisking langsung mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi terkejut, Keponakan benar-benar ingin menggunakan metode ini. Metode ini bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan akal sehat kultivasi Marsial Dao. Orang tua ini pernah mendengar bahwa beberapa seniman bela diri tidak dapat menembus ke tahap asal langit untuk waktu yang lama dan ingin menggunakan metode ini untuk menerobos. Tapi tak satupun dari seniman bela diri itu berhasil. Tubuh kedagingan mereka sama sekali tidak mampu menahan energi lima elemen, dan hasil akhirnya adalah kematian atau cedera. Keponakan, apakah Anda sudah memikirkannya? Jitian Singh berkata dengan ekspresi serius, Senior, saya secara alami jelas tentang ini. Tapi jangan khawatir, saya yakin bisa menahan energi lima elemen dan tidak akan ada kecelakaan. The Bisking mengerutkan kening dan menimbang pro dan kontra sejenak, lalu menganggup dan berkata, Benar. Keponakan, bakat bawaanmu luar biasa dan berbeda dari orang biasa. Kamu harus memiliki harapan untuk berhasil dan menciptakan keajaiban. Jitian Singh melanjutkan, Senior, sekarang saya hanya memiliki waktu setengah bulan, apakah Anda memiliki metode untuk memungkinkan saya mengolah energi lima elemen dengan cepat? Metode untuk mengolah energi lima elemen dengan cepat. The Bisking mengerutkan kening dan merenung. Dia merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, Menurut pendapat lelaki tua ini, mengapa kamu tidak mencoba berkultivasi bersama dengan Qian Yue dan mempelajari teknik serangan bersama? Qian Yue adalah hewan peliharaan binatang buas Anda, dan jika Anda berdua berlatih dan berkomunikasi lebih banyak, Anda dapat mencapai efek telepati dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Jika kalian berdua dapat bekerja sama dengan sangat erat sehingga kalian dapat meminjam kekuatan satu sama lain dan bergabung untuk menyerang bersama, kalian secara tidak langsung dapat memiliki kekuatan satu sama lain. Mendengar kata-kata raja binatang, Jitian Singh dan Qian Yue tertegun sejenak. Jitian Singh memandang Qian Yue dan mengangguk. Itu benar, Qian Yue memiliki atribut air dan es, itulah yang aku butuhkan. Senior, tolong ajari kami cara mengolah teknik serangan gabungan. Raja binatang tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah buku dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Jitian Singh. Keponakan, ini adalah teknik rahasia serangan gabungan yang telah aku teliti selama puluhan tahun. Ini disebut teknik penyaluran roh surga. Jitian Singh mengambil buku itu dengan kedua tangan dan membungkuk pada raja binatang. Senior, kamu bersedia mengajariku semua pekerjaan hidupmu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. The Beast King mengelus janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu bisa mengandalkan ini pada tuanmu. Lain kali saya melihatnya, saya akan meminta lebih banyak anggur darinya. Jitian Singh tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada raja binatang. Dia pergi dengan Qian Yue. Dia tidak langsung berkultivasi setelah dia kembali ke kediamannya. Sebelum dia mulai berkultivasi, dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia menulis surat dan meminta keraputi untuk mengirimkannya ke hutan Monumen Suci ke Istana Kaisar. Dia sudah memberitahu Dewa Tuan Hei Yu dan pangeran lainnya bahwa dia ingin menantang Long Yun Xiao. Namun, hal ini membutuhkan proses formal. Dia harus menyerahkan surat itu agar formal dan cukup serius. Setelah berurusan dengan surat itu, Jitian Singh menarikkan Yue ke ruang rahasia untuk belajar dan memahami komunikasi roh. Tentu saja, Qian Yue juga ingin belajar dan berkultivasi bersamanya. Komunikasi roh ini adalah puncak dari pekerjaan hidup raja binatang. Dibutuhkan seniman bela diri dan binatang spiritual untuk berkultivasi pada saat yang bersamaan. Keduanya harus menumbuhkan dan memperdalam pemahaman diam-diam mereka melalui kultivasi sehingga mereka dapat bekerja sama dan mengumpulkan kekuatan mereka menjadi satu. Bahkan jika Jitian Singh tidak menguasai atribut air, dia bisa meminjam kekuatan Qian Yue untuk menggunakan atribut air vital essence. Qian Yue juga sama. Dia bisa meminjam kekuatan Jitian Singh untuk menggunakan atribut logam dan api vital essence. Meskipun komunikasi roh sangat mendalam dan rumit, sulit untuk dipahami. Namun, dengan bakat dan bakat bawaan Jitian Singh, dia dengan cepat memahami teknik rahasia ini. Dia dan Qian Yue memahami teknik rahasia dan mencoba mengolahnya. 515. Di dalam Monarch Mansion. Di puncak gunung, ada istana bulu hitam di lautan awan yang dibentuk oleh awan spiritual lima warna. Pada saat ini, seekor burung nasar hitam pekat terbang melintasi lautan awan berwarna-warni dengan kecepatan kilat dan mendarat di luar gerbang istana bulu hitam. Seorang penjaga berbaju besi hitam melompat turun dari belakang elang spiritual. Dia memegang undangan emas dan dengan cepat berjalan ke istana bulu hitam. Di aula yang luas dan cerah, Divine Master Black Feather sedang duduk bersila di aula. Dia berkultivasi dengan mata tertutup. Penjaga berbaju hitam dengan cepat berjalan ke aula dan memegang undangan emas dengan hormat. Dia berlutut dengan satu kaki dan melaporkan, Divine Master Black Feather, saya mendapat undangan. God Sovereign Black Feather membuka matanya yang setajam kilat. Dia melihat undangan emas tanpa ekspresi. Dia tampaknya tidak bergerak sama sekali, tetapi dengan kekuatan jiwanya yang tak terlihat, dia membungkus undangan emas itu dan menerbangkannya kepadanya dengan deru. Dia membuka kartu ucapan berlapis emas. Setelah membaca isinya, matanya yang awalnya dingin berkilat dengan jejak riak. Namun, dia tidak mengomentari isi undangan tersebut. Dia menutup undangan dan memerintahkan penjaga berbaju hitam dengan tenang, pergi ke istana Yun Xiao dan minta Long Yun Xiao untuk datang menemuiku. Ya, penjaga berbaju zirah hitam menangkupkan tangannya dan berjalan keluar dari aula. Dia menginjak elang spiritual hitam dan terbang menuju istana Yun Xiao. Sekitar satu jam kemudian, penjaga berbaju hitam kembali dengan seorang pemuda berjubah emas. Itu adalah Long Yun Xiao. Long Yun Xiao memasuki aula utama dan dengan hormat membungku kepada Dewa Sage Hei Yu. Pangeran Long Yun Xiao menyapa Divine Master Black Feather. Apakah Anda punya perintah? Divine Master Black Feather menjentikan jarinya, dan undangan emas terbang lebih dari belasan meter dan mendarat di depan Long Yun Xiao. Ini adalah undangan yang baru saja diserahkan Ji Tian Sing. Dalam 15 hari, dia akan menantangmu di Menara Kiamat. Menurut aturan Monarch Mansion, tantangan harus diadakan di Monarch Stage. Seorang Divine Master dari Monarch Mansion akan hadir untuk mengawasi. Saya ingat bahwa itu adalah hari Anda memilih selir surgawi Anda. Ada konflik antara tanggal. Saya berencana untuk menunda tantangan selama beberapa hari. Bagaimana menurutmu? Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Divine Master Hei Yu, tidak perlu menunda tanggalnya. Saya sudah membuat rencana dan persiapan. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan pergi ke pagoda kiamat. Saya akan memegangnya di panggung Kaisar. Tiga kandidat selir surgawi semuanya telah tiba di benua tengah. Divine Master Blackfeder sedikit menganggup dan berkata, Baiklah, karena Anda telah memutuskan, saya akan mengaturnya. Jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi dan bersiap. Long Yun Xiao membungkuk dan berjalan keluar dari Aula. Setelah meninggalkan Istana Bulu Hitam, dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, menuju salah satu puncak di pegunungan. Sekitar satu jam kemudian, dia mendarat di gunung yang tinggi dan tiba di gerbang Istana Yun Yao. Tanpa diragukan lagi, puncak gunung dan istana yang mega ini adalah tempat tinggal Yun Yao. Di dalam Monark Manor, lebih dari lima puluh pangeran masing-masing menempati barisan pegunungan, puncak gunung, dan sebuah istana. Nama gunung dan istana pada dasarnya ditentukan oleh nama pangeran. Long Yun Xiao berjalan menuju gerbang istana. Para penjaga di gerbang segera menghentikannya dan membungkuk. Yang Mulia, tolong tunggu. Jika Anda perlu menemui nona saya, izinkan saya untuk memberitahunya. Ada lebih dari seratus penjaga dan pelayan di Istana Yun Yao. Orang-orang ini semuanya diatur oleh Cloud Spirit Palace. Mereka juga penjaga kehormatan saat Yun Yao keluar. Para penjaga dan pelayan di Istana semuanya mengenal Long Yun Xiao. Mereka juga tahu bahwa dia sangat mencintai wanita mereka. Secara alami, mereka tidak berani mengabaikan atau menyinggung perasaannya. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, pergi dan laporkan ke Yao Yao. Katakan padanya bahwa aku punya berita penting untuk diberitahukan padanya. Tolong tunggu sebentar. Seorang penjaga lapis baja hitam dengan cepat berbalik dan pergi ke Istana untuk melaporkan berita tersebut. Long Yun Xiao berdiri di gerbang dan menunggu sekitar setengah jam sebelum penjaga kembali. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum dia menguatkan dirinya dan berkata, Yang Mulia, nona sedang berkultivasi dalam pengasingan. Tidak nyaman baginya untuk melihat tamu manapun. Silakan kembali. Long Yun Xiao tersenyum dan berkata dengan tenang, Dalam dua bulan terakhir, saya datang untuk menemukan Yao Yao lebih dari sepuluh kali. Setiap kali, dia menjawab seperti ini. Dia tidak ingin melihatku. Apakah dia bahkan tidak repot-repot mengubah alasannya? Penjaga itu dipenuhi rasa takut. Dia menundukkan kepalanya dengan kaku dan tidak berani menjawab. Long Yun Xiao melanjutkan, pergi dan laporkan padanya lagi. Katakan padanya bahwa berita yang ingin ku sampaikan padanya terkait dengan Jitian Sing. Penjaga itu tertegun. Dia tidak tahu siapa, Jitian Sing, itu. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia pergi ke istana lagi dan mengulangi kata-kata Long Yun Xiao kata demi kata. Kali ini, saat penjaga keluar dari istana dan sampai di gerbang, Yun Yao akhirnya muncul. Dia mengenakan gaun putih panjang. Dia berjalan keluar dari istana dengan langkah ringan dan berjalan menuju gerbang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Awan spiritual beraneka warna melekat di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia murni dan suci, murni dan mulia. Long Yun Xiao menatapnya dengan penuh kasih sayang, sedikit kelembutan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, Yun Yao datang ke gerbang dan berdiri sepuluh langkah darinya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Long Yun Xiao, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan di sini. Long Yun Xiao memaksakan senyum dan menghela nafas, Yao Yao, kupikir setelah kamu memasuki Monarch Mansion, aku akan bisa melihatmu setiap hari dan malam. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menggunakan nama Ji Tian Xing untuk melihat Anda. Mendesah. Yun Yao berkata dengan ekspresi tenang, jika kamu hanya ingin menipuku untuk melihatmu, maka silakan kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Long Yun Xiao dengan cepat berkata, tunggu, aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu padamu kali ini. Baru saja, Monarch Mansion menerima undangan dengan Ji Tian Xing. Guru ilahi Hei Yu juga memanggil saya untuk membahas masalah ini. Dalam 15 hari, saya telah memutuskan untuk memilih permaisuri surgawi di panggung raja dan berduel dengan Ji Tian Xing di depan umum. Yun Yao menatapnya dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada riak sedikit pun di matanya. Jelas, tidak peduli di mana Long Yun Xiao memilih permaisuri surgawi, dia acuh tak acuh. Long Yun Xiao tersenyum dan berkata dengan lembut, Yao Yao, memilihmu sebagai permaisuri surgawi di panggung raja tidak sebesar mengadakan upacara di Menara Kiamat. Saya tahu bahwa keputusan saya telah membuat Anda merasa dirugikan. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengatur semuanya. Bahkan jika upacara diadakan di Monarch Stage, itu akan menjadi megah dan sakral. Saya tidak akan kasar. Yun Yao berkata dengan tenang, ini urusanmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Long Yun Xiao masih tersenyum. Dia berkata dengan nada menyentuh, Yao Yao, terima kasih atas pengertianmu. Saya sudah tahu bahwa Anda adalah yang paling masuk akal dan perhatian. Jangan khawatir. Setengah tahun kemudian, ketika Anda secara resmi menikah dengan pengadilan Kekaisaran, saya akan menebusnya untuk Anda dan mengadakan upacara termegah untuk Anda. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yun Yao berbalik dan pergi. 516. Waktu berlalu dan 15 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing dan Kian Yue menyelesaikan kultivasi mereka dan keluar dari ruang rahasia. Ji Tian Xing berdiri di pintu ruang rahasia dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan nada serius, hari itu akhirnya tiba. Hari ini, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Kian Yue menatapnya sambil tersenyum dan berkata sambil bercanda, Ji Tua, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Apakah kamu percaya diri? Tentu saja, Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menepuk kepala Kian Yue. Kian Yue, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Kian Yue tersenyum bangga dan berkata dengan bangga, Tentu saja, aku adalah rubah surgawi yang terhormat. Namun, jika kita benar-benar ingin membicarakannya, kita berdua harus berterima kasih kepada orang tua Bis King. Teknik surga komunikasi rohnya benar-benar menakjubkan. Begitu Kian Yue selesai berbicara, suara Yaner datang dari luar ruangan. Kakak Tian Xing, apakah kamu keluar dari pengasingan? Ji Tian Xing berjalan ke pintu dan melihat beberapa orang berdiri di luar. Yaner, Jike, dan Raja Binatang ada di sana. Mereka menatapnya dengan antisipasi. Tian Xing, bagaimana perkembangan teknik spiritualisasimu? Kakak Tian Xing, apakah hari ini kamu menantang Kaisar? Kakak Tian Xing, apakah kamu sudah siap? Rupanya, mereka bertiga tahu bahwa Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao akan saling menantang. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia berkata kepada mereka bertiga, saya siap. Hari ini, saya akan menyelesaikan semua dendam saya di Menara Apokaliptik dan memasuki rumah Kekaisaran. The Beast King tersenyum dan membelai janggutnya. Dia berkata, Tian Xing, tantangan hari ini tidak akan diadakan di Menara Apokaliptik. Itu akan diadakan di Panggung Kekaisaran. Setengah bulan yang lalu, rumah Kekaisaran dan Kaisar mengumumkan bahwa lokasi tantangan akan diadakan di Panggung Kekaisaran. Berita itu telah menyebar ke seluruh Songstead City. Hari ini, Panggung Kekaisaran akan sangat meriah dan akan menarik puluhan ribu orang. Tahap Kekaisaran, Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia terkejut dengan berita itu. Namun, dia tidak mempedulikannya. Dia tersenyum dan berkata, apakah itu Menara Apokaliptik atau Panggung Kekaisaran? Hasilnya akan sama. Ayo pergi. Ji Tian Xing memimpin Qian Yue, Yaner, Jike, Beast King, dan yang lainnya dan meninggalkan Imperial Stage. Dari Imperial Stage, Imperial Stage. Panggung Raja adalah altar setinggi seribu meter, kuno dan sakral. Altar ini terletak di alun-alun besar di pusat kota. Itu adalah inti dan tanah suci Central Continent City. Statusnya luhur, bermartabat, dan ilahi. Sejak Monarch Mansion didirikan, Monarch Stage selalu berdiri tegak di Central State City. Itu sudah memiliki beberapa ribu tahun sejarah. Selain itu, setiap jenius daubela diri yang ingin memasuki rumah raja harus menantang Pangeran Kekaisaran di Panggung Raja. Setiap kali seorang jenius menantang Pangeran Kekaisaran di Panggung Kekaisaran, itu akan menimbulkan kehebohan di kota. Puluhan ribu orang akan berkumpul di sekitar Imperial Stage untuk menonton. Terlepas dari apakah tantangan itu berhasil atau tidak, berita itu akan menyebar keempat benua. Jika seseorang berhasil dalam tantangan tersebut, mereka akan dapat memasuki Imperial-Imperial Mansion dan menjadi terkenal di mata orang-orang di kota Zhongshu. Satu jam kemudian, Jitiansing dan yang lainnya tiba di pusat kota. Bahkan sebelum mereka memasuki Alun-Alun, mereka melihat bahwa Alun-Alun besar dengan keliling 10 mil sudah dipenuhi lautan manusia. Sejauh mata memandang, seluruh Alun-Alun telah terisi penuh. Ada orang di mana-mana, dan itu adalah pemandangan kemacetan yang ekstrim. Namun, rakyat jelata masih dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan menunggu dengan antisipasi. Alun-Alun Kekaisaran dipenuhi orang. Bahkan gedung-gedung dan jalan-jalan di sekitar Imperial Square dipenuhi orang. Ketika Ji Tianxing melihat lautan orang yang melonjak di sekelilingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alun-Alun Kekaisaran sudah penuh. Apakah orang-orang Songsu suka menonton pertunjukan? Yaner juga terkejut. Dia berseru, Raja Binatang Senior, ini bukan hanya puluhan ribu orang. Saya pikir setidaknya ada seratus ribu orang. Raja Binatang tersenyum dan mengangguk, itu benar. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tidak hanya hari Tianxing menantang Pangeran Kekaisaran, ini juga hari Pangeran Kekaisaran memilih selir Kekaisarannya. Setelah berita itu menyebar, hal itu menimbulkan kegemparan di seluruh kota Songsu. Orang-orang dari semua ras ingin menonton pertunjukan itu, jadi ada begitu banyak orang di sini. Berbicara tentang ini, dia menatap Ji Tianxing sambil tersenyum. Dia berkata dengan harapan, Tianxing, jika kamu ingin membuat nama untuk dirimu sendiri, namamu akan mengguncang dunia. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini hari ini. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, saya mengerti. Setelah mengatakan ini, dia memimpin semua orang melewati kerumunan dan berjalan menuju panggung Kekaisaran di tengah alun-alun. Meski alun-alun itu ramai, semua orang adalah ahli seni bela diri. Mereka melepaskan jejak truki tanpa meninggalkan jejak dan mendorong orang-orang di depan mereka pergi. Sekilas, sepertinya kemanapun mereka lewat, orang-orang di sekitar mengambil inisiatif untuk mundur. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di tengah alun-alun dan berhenti di depan panggung Kekaisaran. Ji Tianxing mengangkat kepalanya dan menatap Monarch Stage dengan ekspresi tenang. Dia melihat bahwa panggung Kekaisaran tingginya seribu meter. Itu terbuat dari batu misterius yang tidak diketahui, dan warnanya coklat keabu-abuan. Permukaan panggung Kekaisaran ditutupi dengan jejak angin dan embun beku yang berbintik-bintik. Itu mengungkapkan aura kuno, serta aura ilahi yang agung. Panggung Kekaisaran berbentuk piramida. Bagian bawahnya bulat dan bagian atasnya bulat. Di sisi kiri dan kanan panggung Kekaisaran, ada dua tangga kenaikan langit yang terbuat dari batu bata emas gelap. Dua tangga kenaikan langit memiliki 999 anak tangga, langsung menghubungkan tanah ke panggung Kekaisaran di puncak. Panggung Kekaisaran setinggi seribu meter dan memiliki radius beberapa ratus meter. Itu dikelilingi oleh pagar batu giok putih keabu-abuan, dan ada 36 patung binatang aneh. Pagar dan patung binatang aneh yang mega itu adalah dekorasi panggung Kekaisaran, dan juga dasar dari susunan misterius. Hari ini, pangeran Kekaisaran akan memilih selir Kekaisaran masa depannya di depan semua orang. Itu adalah hari yang menyenangkan. Oleh karena itu, pagar giok putih di sekitar panggung Kekaisaran digantung dengan lentera vermilien, dibungkus dengan sutra dan sutra merah yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada lebih dari 30 penjaga lapis baja hitam dari kediaman Kekaisaran. Mereka berdiri tak bergerak di sekitar panggung Kekaisaran, memancarkan aura hikmat dan bermartabat. Panggung Kekaisaran husyuk dan megah. Di bawah panggung Kekaisaran, hampir 100 ribu orang dari negara pusat telah berkumpul. Itu sangat hidup dan berisik. Semua ini menyebabkan ekspresi Jitian Singh menjadi serius. Kedalaman matanya terbakar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia menata panggung Kekaisaran dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Matanya tegas dan gigih. Dia berkata dengan nada percaya diri, pertempuran hari ini adalah tentang masa depan dan kehidupan rakyat. 517. Saat Jitian Singh dan yang lainnya sedang menunggu dalam diam dan 100 ribu orang sedang berdiskusi. Di langit tidak jauh, aliran cahaya lima warna tiba-tiba muncul. Swash! Aliran cahaya lima warna melesat melintasi langit seperti pelangi dan tiba di atas alun-alun dalam sekejap mata. Cahaya lima warna berhenti di udara dan memperlihatkan sosok yang tinggi dan perkasa. Orang ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya tegas dan tampan, dan alisnya yang tebal miring ke pelipisnya. Matanya cerah dan dipenuhi aura yang mendominasi. Dia mengenakan jubah hijau mewah bersulam naga emas dan burung finiks. Itu bertatahkan tepi perak dan memiliki sepasang sepatu bot mendaki api surga naik di kakinya. Rakyat jelata dan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun di bawah semua memandangnya. Segera, seniman bela diri manusia mengenali identitasnya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi bersemangat dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Lihat, itu putra mahkota, Duan Muyulong. Ini benar-benar dia. Saya berharap banyak putra mahkota akan datang untuk menonton pertempuran hari ini. Saya tidak berharap dia menjadi yang pertama tiba. Duan Muyulong, putra mahkota kesembilan dari kediaman kekaisaran. Dia adalah salah satu putra mahkota ras manusia yang paling luar biasa. Dia benar-benar bersemangat. Banyak seniman bela diri manusia mengagumi Duan Muyulong dan melihatnya sebagai kebanggaan ras manusia. Banyak wanita manusia, terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum, menatap Duan Muyulong dengan mata berbinar, menunjukkan kekaguman yang mendalam. Hanya beberapa orang dari ras iblis dan ras air yang pernah mendengar nama Duan Muyulong. Mereka yang tidak mengetahui cerita orang dalam bertanya kepada teman mereka tentang latar belakang Duan Muyulong. Apa latar belakang Duan Muyulong itu? Sepertinya dia putra mahkota, tapi melihat reaksi ras manusia, sepertinya putra mahkota ini sangat terkenal. Kamu bahkan tidak tahu Duan Muyulong. Dia adalah putra mahkota kesembilan dari kediaman kekaisaran dan putra tertua dari keluarga Duanmu. Dia adalah kepala keluarga masa depan. Keluarga Duanmu, mungkinkah keluarga Duanmu, salah satu dari tiga keluarga besar ras manusia di Central State? Tidak heran, tiga keluarga besar ras manusia di Central State semuanya adalah keluarga kuno dengan sejarah ribuan tahun. Kekuatan dan status mereka adalah yang kedua setelah pengadilan kekaisaran. Bahkan jika Duanmu Yulong itu bukan putra kaisar, statusnya cukup mulia. Saat semua orang berdiskusi dengan semangat, cahaya spiritual lima warna lainnya muncul di langit tidak jauh dari sana. Pancaran warna-warni tiba di atas alun-alun dan berhenti seratus langkah dari Duanmu Yulong. Kecemerlangan lima warna menghilang, memperlihatkan sosok tinggi dan ramping. Sekilas, sosok berjubah putih ini memiliki postur tubuh yang anggun dan sosok yang ramping, bak kecantikan tiada taraf. Namun, orang ini adalah seorang pemuda manusia. Pipinya putih dan halus, alisnya indah, bibirnya yang tipis mengerucut ringan, dan matanya sejernih dia bahkan lebih menggoda dan cantik daripada wanita cantik tak tertandingi yang terkenal di Central State. Kecantikan orang ini cukup untuk menggerakkan hati para pria dan membuat wanita yang tak terhitung jumlahnya cemburu dan merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Dia mengenakan jubah biru yang juga disulam dengan desain naga dan burung phoenix dan pinggiran emas berpola awan. Pakaian dan auranya sama sekali tidak kalah dengan milik Duanmu Yulong. Selain itu, dia memiliki untayan manik-manik putih keabu-abuan di tangan kirinya dan kipas lipat biok hijau Dia berpakaian seperti sarjana terhormat dan elegan. Saat dia melambaikan kipas lipat biok hijau di tangan kanannya, orang bisa melihat peta bintang terukir di bagian depan kipas. Di bagian belakang kipas, ada empat kata sederhana dan kuat. Murong Ling Feng Ketika rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun melihat penampilan Murong Ling Feng, mereka segera meledak menjadi keributan diskusi. Murong Ling Feng juga ada di sini. Putra Kaisar Ketujuh dari Monarch Mansion, putra tertua dari keluarga Murong, jenius nomor satu. Hari ini adalah hari pemilihan permaisuri surgawi Kaisar. Keturunan keluarga Duanmu dan keluarga Murong adalah yang pertama tiba. Sepertinya kedua keluarga ini sangat dekat dengan pengadilan kekaisaran. Peringkat dan kekuatan Murong Ling Feng sama-sama lebih tinggi dari Duanmu Yulong. Meskipun orang ini adalah pria paling tampan di Central State, metodenya bahkan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa di rumah raja, Kaisar manusia dibagi menjadi tiga faksi. Murong Ling Feng adalah pemimpin salah satu faksi. Seratus ribu praktisi seni bela diri kuno dan rakyat jelata di Alun-Alun sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Murong Ling Feng berdiri di langit untuk waktu yang lama, mengabaikan semua orang di bawah. Dia dengan tenang menatap Duanmu Yulong dengan senyuman di bibirnya. Dia menangkupkan tangannya dan menyapanya. Kupikir aku cukup awal, tapi aku tidak berharap kamu menjadi lebih tidak sabar. Duanmu Yulong juga menangkupkan tangannya dan menjawab dengan ekspresi tenang, hari ini adalah hari pemilihan permaisuri surgawi Kaisar. Dia ingin memilih Yun Yao sebagai permaisuri surgawinya. Bagaimana mungkin aku tidak hadir? Keduanya berbicara melalui perasaan spiritual mereka, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengar mereka. Murong Ling Feng mengungkapkan senyum main-main dan berkata, Duanmu, kamu ingin secara pribadi melihat kekasihmu menikah dengan orang lain sebagai selir. Apakah ini juga semacam kultivasi? Duanmu Yulong meliriknya tanpa ekspresi dan dengan tegas berkata, Kakak Murong, jangan bicara tentang masa lalu. Saya hanya mengagumi Yun Yao ketika dia masih muda. Setelah dia meninggalkan Central State selama bertahun-tahun, saya sudah lama melupakannya. Lagi pula, sebagai putra tertua dari keluarga Duanmu, bagaimana saya bisa menikahi putri dari keluarga Yun? Bahkan jika kita menjadi suami istri, itu tetap akan berakhir dengan tragedi. Murong Ling Feng tidak memberinya wajah apapun dan mengejeknya dengan senyum mengejek, he he, saudara Duanmu, kamu terlalu banyak berpikir, bukan? Temperamen Yun Yao sedingin es. Dia tidak masuk akal dan tidak tahu bagaimana berbicara tentang cinta. Kau masih ingin menikahinya? Bangun! Menurut pendapat saya, keluarga Duanmu tidak mengizinkan Anda berinteraksi dengan keluarga Yun. Anda tidak dapat bersaing dengan Long Yun Xiao, jadi Anda menyerah pada obsesi Anda, bukan? Duanmu Yulong mengangkat alisnya dan membalas sambil tersenyum, itu benar. Aku tidak bisa bersaing dengan Long Yun Xiao, tapi bisakah Broter Murong bersaing dengannya? Sister An yang Anda pikirkan itu kasar kepada Anda, tetapi dia ingin menikahi Long Yun Xiao. Benar? Anda sudah bertahun-tahun tidak melihat An Suan, bukan? Ketika Long Yun Xiao memilih permaisuri surgawinya, Anda akan dapat melihatnya di panggung raja dan memamerkan pesonanya kepada Long Yun Xiao. Wajah Murong Ling Feng segera menjadi gelap dan sudut mulutnya berkedut keras. Dia dengan lembut melambaikan kipas giok hijaunya dan tanpa ekspresi berkata, Suan bukan orang seperti itu. Hanya saja keluarga An ingin menaiki tangga sosial dan mengandalkan pengadilan kekaisaran. Suan selalu baik dan berbakti. Dia tidak mau melawan perintah orang tuanya. Setelah hari ini, ketika Long Yun Xiao memilih Yun Yao sebagai permaisurinya, aku akan membiarkan Suan tinggal di Central State. Mereka berdua mengobrol sebentar dan kemudian terdiam. Setelah beberapa saat, Duan Mu Yulong memecah kesunyian. Dia tidak lagi bertukar komentar sarkastik dengan Murong Ling Feng. Tatapannya suram dan nadanya serius. Tidak peduli apa, setelah Yun Yao menjadi permaisuri surgawi hari ini, rencana kita harus berubah. Murong Ling Feng juga melambaikan kipasnya dan berkata dengan ekspresi serius, Beberapa tahun terakhir ini, Long Yun Xiao diam-diam telah membantu keluarga Yun dan menghalangi rencana kami. Ini memang sedikit merepotkan. Sekarang dia mengambil Yun Yao sebagai permaisuri, dia dapat secara terbuka mendukung keluarga Yun. Saat waktunya tiba, keluarga Yun akan dapat pulih. Duan Mu Yulong menganggup dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Dia berkata, Kakak Murong, apakah kamu masih ingat bocah bernama Jitian Sing itu? Tentu saja aku ingat, orang itu ingin menantang Long Yun Xiao hari ini. Murong Ling Feng sedikit menganggup. Duan Mu Yulong mencibir. Hari itu, Jitian Sing menerobos masuk ke rumah raja dan menyebabkan gangguan di depan semua pangeran. Saya melihat ekspresinya agak aneh ketika dia berbicara dengan Yun Yao. Reaksi Long Yun Xiao juga agak aneh. Saya merasa bahwa hubungan orang ini dengan Yun Yao tidaklah dangkal. Ini jelas tidak sesederhana saudari bela diri dan saudara bela diri. 518. Duan Mu Yulong dan Murong Ling Feng berdiri dengan bangga di langit melawan angin. Keduanya berkomunikasi dengan indera spiritual mereka untuk beberapa saat dan kemudian terdiam, menunggu pertunjukan dimulai. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya spiritual lima warna berkumpul dari segala arah di langit. Orang-orang ini adalah pangeran dari Monarch Mansion. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan manusia, dan hanya sedikit dari klan iblis dan klan air. Beberapa dari mereka terbang dengan angin, beberapa dari mereka mengendarai binatang spiritual yang agung, dan beberapa pangeran menunggangi artefak terbang. Lebih dari 20 pangeran dari 3 klan tiba dan berhenti di langit di atas alun-alun. Semua orang menyebar dan berdiri dengan bangga di langit, memandang ke bawah ke panggung kaisar di bawah, serta 100 ribu seniman bela diri dan orang-orang. Setiap kali seorang putra mahkota tiba, orang-orang di alun-alun akan meledak dalam diskusi dan sorakan. Semua rakyat jelata dan seniman bela diri dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Lagi pula, para pangeran dari Monarch Mansion sangat mulia dan jarang muncul. Semuanya sangat misterius. Setiap beberapa tahun, ketika seseorang menantang seorang pangeran, para pangeran akan datang untuk menyaksikan pertempuran dan muncul di depan rakyat. Bagi banyak orang, bisa melihat lebih dari 20 pangeran dengan mata kepala sendiri hari ini bukanlah hal yang sia-sia. Di sisi selatan alun-alun, terdapat sebuah pagoda megah yang tingginya hampir seribu meter. Di sebuah ruangan di lantai atas pagoda, dua pusat kekuatan klan manusia berdiri di dekat jendela, diam-diam mengamati alun-alun dan panggung kaisar tidak jauh. Dari dua pusat kekuatan klan manusia, salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan aura yang lurus. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, tetapi dia memiliki rambut putih dan wajah yang awet muda. Dia sehat dan baik hati, dan dia memiliki temperamen seperti orang bijak. Meski keduanya mengenakan pakaian biasa, mereka tidak mengenakan pakaian mewah, mahkota giyok, atau ornamen. Namun, keduanya memiliki aura yang mendominasi dan agung yang memandang rendah semua makhluk hidup dan dunia. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya sangat mulia dan berstatus tinggi. Pria tua berambut putih itu melihat situasi di alun-alun, mengelus janggutnya, dan berkata dengan suara rendah, yang mulia, dengan status kami, kami akan menjadi lelucon jika orang lain mengetahui bahwa kami telah menyamar. Saksikan pemilihan selir kaisar. Pria parubaya itu adalah kaisar. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara rendah, Tutor kekaisaran, selama kamu tidak memberitahu siapapun, siapa yang tahu kita ada di sini. Putra kaisar ini akan memilih seorang selir di depan semua orang. Apa yang salah dengan datangnya kaisar ini untuk menonton? Tutor kerajaan mengelus janggutnya dan berkata dengan senyum ramah, ya, yang mulia benar. Namun, kaisar menyukai Yun Yao, dan keluarga Yun telah menyetujui masalah ini. Masalah ini telah diputuskan, jadi mengapa raja kekaisaran perlu datang dan menonton secara pribadi? Sang Tirk sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, dua bulan yang lalu, saya telah mengatur untuk pagoda surga yang mencerahkan. Dia tidak menyangka Klautsky akan benar-benar berubah pikiran pada menit terakhir dan menempatkan upacara di panggung raja. Jika upacaranya terlalu sederhana, itu pasti akan membuat keluarga Yun merasa tidak puas, dan mereka pasti akan merasa diabaikan dan dipandang rendah. Kaisar ini telah bertanya kepada Klautsky, tetapi dia mengatakan bahwa dia memiliki rencananya sendiri. Kaisar ini ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tutor kekaisaran mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menghibur, Kaisar mungkin melakukan ini karena dia ingin mengikuti aturan kediaman Kaisar. Lagi pula, ada seorang anak bernama Jitiansing yang ingin menantang Kaisar, dan tantangan ini harus diadakan di panggung Kaisar. Mungkin Kaisar ingin mengalahkan anak itu terlebih dahulu sebelum memilih seorang selir. Dengan begitu, akan lebih meriah dan semarak. Kaisar terdiam sesaat sebelum menganggup dan berkata, rencananya sendiri. Namun, Kaisar ini memiliki firasat buruk di hatinya. Saya hanya berharap bahwa tidak ada yang salah selama upacara hari ini. Pengadilan Kekaisaran tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Tutor Kekaisaran melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, jangan khawatir. Dengan kekuatan dan metode Kaisar, tidak akan ada masalah. Kaisar tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat panggung Kaisar dengan tenang dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, 28 pangeran berkumpul di sekitar panggung Kaisar. 100 ribu pembudidaya dan rakyat jelata telah berkumpul di Alun-Alun, dan seluruh Alun-Alun penuh sesak. Di istana dan pavilion di sekitar Alun-Alun, ada orang-orang dari berbagai ras dan kekuatan kuat yang diam-diam menonton panggung Kaisar. Pada saat ini, di langit di atas hutan Monumen Suci, aliran cahaya hitam terbang menuju panggung Kaisar secepat kilat. Aliran cahaya hitam itu seperti sepasang sayap besar. Itu terlihat sangat misterius dan mengandung aura yang membuat jantung seseorang berdebar. Desir. Hanya dalam beberapa nafas, sepasang sayap cahaya hitam itu melintasi ribuan meter di langit dan mendarat di panggung Kaisar. Sosok tinggi dan kurus muncul dan berdiri dengan bangga di tengah panggung Kaisar. Pria parubaya berjubah hitam dengan ekspresi dingin dan aura misterius dan agung ini adalah Divine Master Blackfeather. Dia berdiri di panggung Kaisar dan menatap Alun-Alun dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan jiwa ilahi yang tak terlihat yang segera menyelimuti seluruh Alun-Alun. Seratus ribu pembudidaya dan rakyat jelata di Alun-Alun semuanya merasa menggigil di sekujur tubuh mereka dan jiwa mereka sedikit bergetar. Dalam sekejap mata, seratus ribu orang itu terdiam dan menatap Divine Master Blackfeather dengan rasa hormat dan pemujaan. Ini adalah kekuatan dan keagungan dari seorang ahli Sol Revinemen Realm. Jika itu berada di kerajaan biasa, seorang ahli Sol Revinemen Realm akan mampu melawan satu juta tentara. Ketika Alun-Alun menjadi sunyi dan tidak ada lagi kebisingan, Divine Master Blackfeather berbicara dengan suara acuh-ta'acuh, kediaman Kaisar telah diwariskan selama berabad-abad dan selalu didirikan dan diatur oleh Seni Beladiri. Sekarang Seni Beladiri berkembang pesat dan jenius dari berbagai ras muncul dalam jumlah besar, ini adalah keberuntungan semua ras dan dunia. Suara Divine Master Blackfeather tidak keras, tetapi dingin dan agung, seolah-olah dia sedang mengumumumkan pengumuman. Namun, suaranya mengandung kekuatan jiwa ilahi. Itu menyelimuti radius 10 mil dan dengan jelas ditransmisikan ke dalam pikiran semua orang. Hari ini, kejeniusan umat manusia, Jitian Singh, akan menantang pangeran ke-53, Long Yun Xiao, di panggung Kaisar. Semoga surga menjadi saksi, leluhur kediaman Kaisar menjadi saksi, dan jutaan rakyat jelata menjadi saksi. Divine Master Blackfeather dengan sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata, bersaksi, dan bahkan membungkuk ke langit, terlihat sangat sakral. Melihat pemandangan ini, semua orang di alun-alun menjadi gugup. Mereka menatap panggung Kaisar dengan mata terbuka lebar dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Divine Master Blackfeather berbicara lagi dengan suara yang dalam, saya, Blackfeather, akan memimpin penilaian hari ini. Sekarang, semoga sang penantang, Jitian Singh, mohon naik ke panggung Kaisar. Saat suaranya jatuh, Jitian Singh, yang berada di kerumunan di bawah panggung, berubah menjadi cahaya kemasan yang mengalir dan terbang ke langit dengan Swash mendarat di Emperor Stage. Seketika, tatapan seratus ribu orang di alun-alun semuanya mendarat di Jitian Singh. Tidak ada rakyat jelata dan pembudidaya dari berbagai ras yang mengenalnya, apalagi mendengar namanya. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka mengukurnya dan berdiskusi dengan suara rendah. 519. Jitian Singh berdiri di Monarch Stage dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun ada seratus ribu orang di alun-alun memandanginya, tak terhitung banyaknya orang yang saling berbisik. Beberapa menatapnya dengan curiga, beberapa menggodanya, dan beberapa mengejeknya dengan jijik. Segala macam suara melonjak ke telinganya seperti semburan. Namun, dia tidak mengalami demam panggung atau ketakutan, juga tidak bersemangat. Emosinya setenang ekspresinya. Dia menunggu dengan tenang di Monarch Stage. Targetnya hanya Long Yun Xiao. Adapun seratus ribu orang di alun-alun dan lebih dari dua puluh pangeran di langit, mereka semua diabaikan olehnya. Pada saat ini, Divine Master Blackfeder berkata dengan lantang, sekarang, mari sambut pangeran Long Yun Xiao ke atas panggung. Saat suaranya jatuh, cahaya spiritual berwarna-warni terbang keluar dari salah satu istana di tepi alun-alun. Swash! Cahaya spiritual yang berwarna-warni melesat melintasi langit. Setelah beberapa tarikan nafas, ia melewati setengah dari alun-alun dan mendarat di Monarch Stage. Saat cahaya warna-warni memudar, seorang pemuda berjubah emas muncul. Ria ini tinggi dan tampan. Dia memancarkan aura yang bermartabat dan mulia. Dia adalah Kaisar, Long Yun Xiao. Long Yun Xiao memandang Jitian Sing, yang berjarak seratus langkah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jitian Sing, aku sudah lama menunggu hari ini. Jitian Sing menatapnya dan berkata dengan tenang, aku juga sudah lama menunggu hari ini. Setelah hari ini, aku harap kamu masih ingat apa yang kamu katakan setengah tahun yang lalu. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan mencibir. Dia berkata dengan bangga, hari ini, kamu pasti akan kalah. Apalagi kamu tidak akan hidup melewati hari ini. Jitian Sing berkata dengan percaya diri, yang pasti akan kalah adalah kamu. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Long Yun Xiao menyipitkan matanya, sudut mulutnya menyeringai. Pada saat yang sama, Divine Master Blackfeder melambaikan telapak tangannya dan melepaskan ribuan lampu warna-warni. Lampu ditembakkan ke pagar dan patung binatang aneh di sekitar Monarch Stage. Susunan pertahanan tahap raja diaktifkan. Penghalang cahaya berwarna-warni dengan radius beberapa ratus meter muncul dan menyelimuti seluruh Monarch Stage. Perisai cahaya tembus setebal telapak tangan sebenarnya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Penggarap di bawah tahap pemurnian jiwa, bahkan kultifator tahap asal langit pun tidak bisa menghancurkannya. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa intens pertempuran antara Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao di panggung raja, gelombang kejut dari pertempuran tidak akan menyebar dan membahayakan rakyat jelata di alun-alun. Setelah mengaktifkan barisan pertahanan, God Mentor Black Feather mengumumkan dengan lantang, dengan ini saya umumkan bahwa tantangan dimulai sekarang. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan melewati formasi pertahanan, terbang tinggi ke langit. Dia berdiri di langit, menghadap ke seluruh arena dari atas, mengawasi tantangan ini. Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao tidak ragu lagi. mereka segera meluncurkan serangan mereka. Telapak tangan Long Yun Xiao menyala, dan pedang emas muncul. Itu adalah pedang sembilan awan. Dia memegang sembilan pedang awan di tangannya dan melepaskan semua kekuatannya. Bila pedang menyala dengan cahaya spiritual lima warna yang menyilaukan, yang diringkas menjadi cahaya pedang besar yang panjangnya sepuluh meter. Pedang melonjak. Long Yun Xiao berteriak dengan suara rendah saat dia mengayunkan pedang sembilan awan ke arah Ji Tian Xing. Cahaya pedang lima warna sepanjang sepuluh meter tiba-tiba menembus langit seperti kilat dan tiba di depan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sudah siap. Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan dengan berani menghunusnya untuk menemui Long Yun Xiao. Naga melonjak dari surga ke sembilan. Dia memegang sarung di tangan kirinya dan gagang pedang naga hitam di tangan kanannya. Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas Long Yun Xiao. Us. Saat pedang naga hitam keluar dari sarungnya, cahaya dingin yang menyilaukan merobek langit, meledak dengan niat pedang yang sangat tajam. Cahaya pedang menyilaukan sepanjang sepuluh meter memadat menjadi bayangan naga ilahi. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam Long Yun Xiao. Tidak hanya itu, Qian Yue juga melepaskan kekuatan gelombang dari atribut S. Dia menggunakan keterampilan rahasia teknik komunikasi roh untuk bergabung dengan Ji Tian Xing. Bayangan naga dewa yang berkedip-kedip, setelah menyatu dengan kekuatan atribut S, segera berubah menjadi naga biru S. Kekuatannya berlipat ganda. Mengaum. Naga S yang suci dan agung mengeluarkan rahungan naga yang nyaring. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia menerkam Long Yun Xiao. Pada saat berikutnya, naga S besar dan cahaya pedang lima warna bertabrakan dengan keras, meledak dengan suara yang menghancurkan bumi. Ledakan. Cahaya pedang lima warna yang ditebas oleh sembilan pedang awan hancur ditempat oleh naga S. Itu berubah menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit dan dengan cepat menghilang. Kekuatan naga S sedikit melemah, tapi tidak menghilang. Itu dengan kejam menebas Long Yun Xiao. Bang! Dalam suara keras yang tumpul, sosok Long Yun Xiao tenggelam oleh kecemerlangan biru S yang memenuhi langit. Naga S besar itu dengan keras menghantam platform Kaisar, menciptakan retakan besar di lantai batu hitam. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Melihat pemandangan ini, para prajurit dan rakyat jelata di Alun-Alun terkejut. Mereka berseru tak percaya. Tidak ada yang mengira bahwa Long Yun Xiao dan Jitian Xing akan dirugikan setelah hanya bertukar satu pukulan. Dan Jitian Xing yang tidak dikenal itu sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tiba-tiba, mereka yang sedang berdiskusi dan mengejek Jitian Xing segera menutup mulut. Semua orang menyingkirkan penghinaan mereka. Mereka harus melihat Jitian Xing dengan serius dan menganalisis kembali hasil dari tantangan ini. Ekspresi lebih dari 20 pangeran di Alun-Alun berubah. Mereka mengungkapkan ekspresi rumit. Bibir Murong Ling Feng meringkuk menjadi senyuman lucu. Dia dengan lembut melambaikan kipas lipat geok hijaunya dan berkata pada dirinya sendiri, Jitian Xing ini sedikit menarik. Saya sangat menantikannya. Tidak jauh dari sana, mata Duan Mu Yulong berkilat dengan sedikit keterkejutan. Dia berbisik, tidak heran anak ini berani menantang Long Yun Xiao. Dia memiliki kekuatan. Selain itu, 20 pangeran lainnya juga mengungkapkan ekspresi kaget dan heran. Mereka menata platform kaisar dengan penuh minat. Para pangeran awalnya berpikir bahwa Jitian Xing bukan tandingan Long Yun Xiao dan akan segera dikalahkan, seperti penantang sebelumnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir setiap satu atau dua tahun, akan ada orang yang menantang para pangeran, ingin memasuki rumah raja. Orang-orang itu disebut jenius seni bela diri di benua empat arah, tetapi mereka bukan tandingan para pangeran. Mereka akan sering dikalahkan tak lama kemudian. Bahkan ada orang yang terlempar dari panggung kaisar, kehilangan muka di depan puluhan ribu rakyat jelata. Sesaat kemudian, kecemerlangan biru es di panggung kaisar yang menutupi langit menghilang. Di bawah tatapan seratus ribu orang, sosok Long Yun Xiao muncul lagi. Dia berdiri di platform kaisar dengan aman dan sehat, memegang sembilan pedang awan di tangannya dan mengenakan satu set baju besi emas gelap. Set armor emas gelap ini menutupi seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Ada juga sepasang sayap emas gelap di punggungnya, yang membuatnya tampak luar biasa perkasa. Selain itu, ada bila hitam panjang dan tajam di lengan kiri armor itu. Itu memancarkan aura yang sangat tajam yang sepertinya bisa memotong langit. 520. Long Yun Xiao mengenakan God of War armor dan seluruh tubuhnya terlindungi dengan ketat. Tidak ada yang tahu apakah dia terluka atau tidak. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata dingin dan berkata dengan suara rendah, Ji Tian Xing, aku belum melihatmu selama setengah tahun dan kekuatanmu telah berkembang sedemikian rupa. Kamu benar-benar mengejutkan raja ini. Namun, raja ini tidak akan menganggap enteng dan tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Saat suaranya jatuh, dia berubah menjadi pita emas, memegang pedang gigi naga di lengan kirinya dan pedang sembilan awan di tangan kanannya. Dia bergegas menuju Ji Tian Xing secepat aurora. Pedang naga dan pedang guntur, seni bela diri gila dunia caotik. Long Yun Xiao mengeluarkan raungan nyaring dan seluruh tubuhnya meledak dengan semangat juang yang melonjak. Cahaya guntur Xi Dian yang menyilaukan menyembur keluar dari pedang gigi naga dan terkondensasi menjadi cahaya pedang Xi Dian yang besar. Sembilan pedang awan meledak dengan cahaya kemasan terang dan berubah menjadi naga emas suci sepanjang 30 meter. Long Yun Xiao jelas menggunakan jurus pamungkasnya. Dia memegang tunderbolt di tangan kirinya dan memanipulasi naga emas suci di tangan kanannya. Dia langsung bergegas di depan Ji Tian Xing. Membunuh. Mengikuti raungannya yang marah naga emas yang ilahi dan mengamuk yang tampaknya telah turun dari surga menyerang Ji Tian Xing dari kedua sisi. Tiba-tiba seluruh monark stage diselimuti cahaya guntur ungu dan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu menjadi mempesona dan kacau. Sosok Ji Tian Xing terendam oleh petir dan naga emas dan langsung jatuh ke dalam situasi berbahaya. Pada saat kritis dia menyingkirkan pedang naga hitam tanpa ragu-ragu dan membentangkan sepasang sayap emas di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan Petir dan naga emas suci jatuh dari langit dan dengan keras meledakkan Ji Tian Xing menyebabkan suara keras yang mengguncang sembilan langit. Dia terlempar ke belakang ratusan meter di tempat. Kakinya tenggelam jauh ke dalam lantai batu hitam sebelum dia berhenti. Tanah tempat dia berdiri semula telah lama diledakkan oleh petir dan naga emas menciptakan kawah besar dengan radius puluhan meter dan banyak retakan. Energi yang tak tertandingi membentuk gelombang kejut setengah ungu dan setengah emas yang menyebar ke segala arah dan dengan keras menghantam susunan pertahanan tahap raja. Suara memekakan telinga bergema di Monarch Stage untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Long Yun Xiao berdiri di langit menatap Ji Tian Xing. Melihat bahwa dia tidak terluka dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Ji Tian Xing kamu benar-benar dapat memblokir langkah pamungkas monark ini. Sekarang kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawan monark ini. Ji Tian Xing juga mengepakkan sayap emasnya dan melangkah ke langit berdiri seratus langkah dari Long Yun Xiao. Dia dengan tenang menatap Long Yun Xiao dan dengan dingin berkata setengah tahun yang lalu malam itu aku memberitahumu bahwa aku akan membunuhmu. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar? Setengah tahun kemudian Anda mungkin tidak bisa mengalahkan saya. Hari ini saya akan membuat Anda mengenali diri sendiri dan dengan rela mundur. Begitu dia selesai berbicara seluruh tubuhnya tersulut dengan api kemasan yang mengerikan. Tubuhnya menyatu dengan nyala api membentuk pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Sua Pedang emas besar membawa kekuatan tajam yang bisa menghancurkan segalanya saat melesat ke arah Long Yun Xiao seperti aurora. Cahaya keemasan yang keluar dari pedang besar itu membentuk hantu harimau putih yang sangat besar dan sangat kuat. Harimau putih membuka mulutnya yang berdarah dan mengulurkan sepasang cakar tajam yang besar. Dengan momentum kekerasan dan pembunuhan itu menerkam ke arah Long Yun Xiao. Pedang suci harimau putih Pada saat itu panggung raja dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat pedang ki memenuhi langit. Harimau putih binatang suci muncul dari udara tipis dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Di bawah panggung raja ratusan ribu orang terkejut dan terheran-heran. Kekuatan yang ditampilkan Jitian Sing telah menyegarkan kembali pemahaman semua orang tentang dirinya. Bahkan para pangeran di langit menatap tajam ke Emperor Platform hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mata Long Yun Xiao berkilat dengan kesedihan dan ketakutan. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan jurus pamungkasnya untuk memblokir serangan pedang suci harimau putih. Moonwalk kincang penindasan iblis langit misterius. Dia memegang sabar gigi naga di tangan kirinya dan pedang sembilan awan di tangan kanannya. Sepasang sayap emas terbentang di belakangnya saat tubuhnya meledak dengan cahaya spiritual lima warna. Dia melambaikan pedang dan pedangnya dan menebas cahaya pedang dan bayangan pedang dalam jumlah yang luar biasa membentuk jaring besar dengan radius ratusan meter yang menyelimuti langit dan bumi. Itu menyelimuti Ji Tian Xing di tempat. Di langit yang awalnya cerah, awan gelap muncul entah dari mana dan ratusan petir ungu yang menyilaukan muncul. Kabum! Ratusan petir membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dengan keras menghantam dari langit dan meledak ke arah pedang suci harimau putih. Pada saat ini, Long Yun Xiao sedang menginjak langit dan memegang petir di tangannya. Dia mengendalikan cahaya pedang dan bayangan pedang yang menutupi langit seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi. Dia sama agungnya dengan dewa. Semua orang di alun-alun memandangnya dengan rasa hormat dan penyembahan yang dalam di hati mereka. Sebagai seorang seniman bela diri, siapa yang tidak ingin menjadi pembangkit tenaga seni bela diri seperti dia, siapa yang bisa mengendalikan langit dan bumi dan halilintar dan sama agung dan sakralnya dengan dewa. Di tengah kerumunan, Jike, Yaner, dan Bisking semuanya terlihat sangat khawatir. Hati mereka ada di tenggorokan karena mereka gugup untuk Jitian Sing. Lebih dari 20 pangeran di langit baru saja menyaksikan kekuatan dan kartu truf Long Yun Xiao yang sebenarnya. Mereka semua tampak takjub dan berharap. Pada saat yang sama, cahaya pedang, jaring pedang, dan petir semuanya meledakan pedang suci harimau putih. Ledakan, ledakan. Suara yang sangat keras meledak di monar platform, menyebabkan seluruh platform bergetar. Suara nyaring terdengar jelas di area dengan radius puluhan mil. Pada saat itu, panggung kaisar dipenuhi dengan cahaya pedang, bayangan pedang, dan halilintar. Itu menjadi sangat keruh dan kacau. Semua orang di sekitar panggung kaisar menatap situasi di atas panggung dengan mata terbuka lebar, menantikan hasilnya. Setelah 10 napas waktu, suara keras yang bergema berangsur-angsur menghilang. Cahaya pedang, bayangan pedang, dan petir juga akhirnya menghilang. Sosok Jitian Sing dan Long Yun Xiao muncul. Mereka berdiri di kedua sisi panggung kaisar, aman dan sehat. Mereka saling memandang dari jarak ratusan meter. Langkah pamungkas Long Yun Xiao memang kuat. Itu telah mengalahkan pedang suci harimau putih Jitian Sing di tempat. Namun, pertahanan Jitian Sing juga sangat kuat. Dia tidak terluka oleh cahaya pedang, jaring pedang, dan petir. Dia hanya terlihat sedikit pucat, darah dan kinya tidak mengalir dengan lancar, dan esensi sejatinya sedikit terguncang. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan menatapnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, jika raja ini mengingat dengan benar, kamu sepertinya hanya menguasai kekuatan logam dan api. Langkah pertamamu barusan benar-benar menggunakan kekuatan es. Selain itu, dua jurus pamungkas raja ini diblokir oleh Anda. Jitian Sing, apakah Anda telah menembus belenggu dan mencapai tahap asal langit? Nada suaranya bermartabat dan serius. Ada jejak ketidakpercayaan di dalamnya. Jitian Sing tidak menyembunyikannya. Dia dengan tenang menganggup dan berkata, itu benar. Hanya kemarin. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang sangat kuat. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi dan menguasai semua hal dari lima elemen. Itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga Sky Origin Stage. Wajah Long Yun Xiao tiba-tiba berubah. Matanya berkilat dengan sentuhan keheranan. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menunjukkan wajah penuh senyuman. Hanya dalam dua atau tiga bulan, kamu benar-benar menembus belenggu dan mencapai tahap asal langit. Bagus sekali. Terima kasih telah menonton!